Intro Saya berada di kota Amsterdam bersama istri saya dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu Nah sebelumnya istri saya akan terlebih dahulu menyampaikan sebuah insight yang hakiki esensial dari seorang ibu Setelah itu saya akan membahasnya dalam program inspirasi 5 menit ini Anak perlu pribadi ayah dan ibu yang seimbang di dalam hatinya Sehingga perkembangan psikologisnya berkembang secara maksimal menuju kedewasaan Bagaimana dengan orang tua tunggal, single parent? Tidak usah khawatir, ibu bisa mengambil tokoh dalam alkitab Atau paman, atau kakak ibu, atau adik ibu, atau gembala ibu, pemimpin rohani, mentor Dan siapapun yang bisa diambil untuk menjadi tokoh panutan anak ibu Carilah yang sesuai dengan karakter anak ibu supaya match Untuk pertumbuhan anak yang luar biasa dibutuhkan figur yang imbang antara ayah dan ibu Lalu mungkin Anda berkata, bagaimana saya dengan single parent? Jangan takut ya, selalu ada solusi Timotius itu hamba Tuhan yang luar biasa yang di alkitab Dan diceritakan bahwa Paulus berkata begini sama Timotius Aku ingat pada iman ibumu dan nenekmu, yaitu Yundike dan Louis Di mana bapaknya? Kemungkinan besar bapaknya tidak berperan atau memang tidak ada Tapi ayat yang lain mengatakan Timotius, akulah bapakmu Artinya apa? Timotius tanpa didikan seorang ayah Dia menjadi orang yang hebat karena punya ayah rohani Yaitu Paulus Ada cerita lain di alkitab, yaitu Raja Yoas Yang memerintah 40 tahun bangsa Israel dengan benar di hadapan Tuhan Selama imam Yoyada mengajar dia Jadi Yoas itu bapaknya mati dalam kudeta Artinya dia tidak diasuh oleh ayahnya Tapi dikatakan selama imam Yoyada mengajar dia Menjadi bapak rohaninya Maka Yoas melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Jadi seorang ibu single parent juga bisa menghasilkan, melahirkan, mendidih anak-anak luar biasa Dia bisa menggunakan orang lain sebagai figur ayah, figur bapak bagi anaknya Bisa kakeknya, pamannya, pak diknya, paliknya gitu ya Atau tokoh yang lain, entah tokoh sekuler, entah tokoh di alkitab, entah tokoh rohani, entah bapak gembalanya Yang penting adalah yang akan dijadikan figur bagi anak ini yang setipe Sama-sama temperamen dasarnya, sama-sama kecenderungan perilakunya, sama-sama foto karakternya Gampangnya yang jenisnya serupa dengan anak Anaknya suka bicara, carikan figur bapak rohani yang suka bicara yang sukses Anaknya pendiam, carikan orang hebat yang pendiam sukses Pasti ada, tipe apapun anak kita itu di muka bumi ini pasti ada yang pernah ada Sedang ada, yang luar biasa Nah itu dijadikan sebagai figur Gunanya figur adalah anak punya contoh, punya model Oh aku bisa kayak dia, aku mau kayak dia Dan dia ada keyakinan, perasaan, feeling Aku bisa kayak dia, kenapa? Karena satu tipe, jangan justru yang berseberangan tipenya Nanti anak tidak bisa mendapatkan bapak rohani yang benar Bahkan dia merasa salah diciptakan Aku pengen kok nggak bisa, karena bukan satu tipe Ibu tunggal yang bijaksana, mengenal keunikan anaknya Dengan demikian bisa mencarikan figur bapak rohani yang sama Yang satu tipe dengan keunikan si anak Namun yang paling penting bagi seorang ibu single parent adalah Menemukan anak, mengenalkan anak-anak kepada Tuhan Sebagai bapak sorgawinya Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus bahwa Aku akan menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku Maka ketika seorang anak mengenal kasih bapak Seperti Daud yang sebenarnya nggak merasakan kasih bapak Karena Isai lebih suka sama anak-anak yang lain Dan Daud berkata Ayahku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku Karena itu yang paling penting adalah Seorang ibu tunggal membawa anaknya kepada Tuhan Sehingga dia merasakan kasih bapak sorgawi Dia merasakan kasih Tuhan Yesus Kasih bapak itulah yang akan membuat seorang anak Mampu memiliki kepribadiannya Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya Dan terlebih lagi Kasih itu yang akan membuat dia kuat Dalam menjalani kehidupan ini Ketika dia menghadapi masalah nanti Karena dia punya fondasi yang besar Dia merasakan kasih bapak Dari bapak sorgawi, Tuhan kita Inilah inspirasi yang kami sampaikan Dari Amsterdam Untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati